Intro Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Pulang ke Rumah yang ditulis oleh Alan G. White bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar Shalom, selamat pagi, mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari roh kudus Tuhan Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firmanmu di pagi ini kiranya roh kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa di dalam nama Yesus kami berdoa, amin Renungan Pagi 5 November 2020 dengan judul Anugrah yang ditanamkan Ayat inti, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu Yaakobus 4 ayat 7 Keterangan adalah merupakan suatu anugrah bahwa Kristus menanamkan di dalam jiwa manusia permusuhan melawan iblis Tanpa anugrah yang mengubah dan kuasa yang membaharui ini, manusia akan terus menjadi tawanan iblis sebagai hamba yang selalu siap sedia melakukan perintahnya Tetapi prinsip baru di dalam jiwa manusia menciptakan pertentangan yang sebelumnya dipenuhi damai Kuasa yang dibagikan Kristus menyanggupkan manusia melawan oknum yang lalim dan perebut kekuasaan itu Siapa saja yang terlihat membenci dosa, gantinya mengasihinya Siapa saja yang melawan dan mengalahkan berbagai nafsu yang telah memerintah dalam dirinya Akan menunjukkan pelaksanaan suatu prinsip yang seluruhnya datang dari atas Pertentangan yang terjadi antara roh Kristus dan roh iblis diperagakan dengan cara mencolok dalam penerimaan dunia akan Yesus Kristus Yesus Kristus tidak begitu menarik perhatian Sebab ia muncul tanpa kekayaan, kemegahan atau kebesaran duniawi Sehingga orang Yahudi cenderung menolak dia Mereka melihat bahwa dia memiliki kuasa yang lebih dari sekedar mencukupkan kekurangan keuntungan-keuntungan lahir dia Tetapi kemurnian dan kesucian Kristus mengundang kebencian kepadanya dari orang-orang fasik Kehidupannya yang penuh dengan penyangkalan diri dan pengabdiannya yang tiada berdosa Merupakan teguran yang terus menerus kepada orang-orang yang sombong dan yang penuh hawa nafsu Hal inilah yang membangkitkan permusuhan melawan anak Allah Iblis dan melekat-melekat jahat bergabung dengan orang-orang jahat Segenap kekuatan, kemurtanan, berkomplot melawan penghulu kebenaran Permusuhan yang sama juga ditunjukkan kepada pengikut-pengikut Kristus Sebagai mana yang ditunjukkan kepada guru mereka Siapa saja yang melihat sifat dosa itu menjijikan Dan dengan kekuatan dari atas melawan penggodaan Maka dengan pasti akan menimbulkan kemarahan Iblis dan pengikut-pengikutnya Kebencian kepada prinsip-prinsip murni kebenaran Dan celaan serta penganian terhadap pendukung-pendukungnya Akan selalu ada selama dosa dan orang-orang berdosa masih ada Pengikut-pengikut Kristus dan budak-budak Iblis tidak hidup bersama secara harmonis Perlawanan terhadap salib belum berakhir Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus Akan menderita annyaya 2 Timotius 3 ayat 12 Sebagaimana Iblis berupaya melemparkan celaan kepada Allah Demikianlah juga agen-agennya berusaha menfitnah dan mengumpat umat Allah Roh yang menyebabkan kematian Kristus menggerakkan orang-orang jahat Untuk membinasakan pengikut-pengikutnya Semua ini dibayangkan sebelumnya dalam nubuatan yang pertama Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu Antara keturunanmu dan keturunannya Kejadian 3 ayat 15 Alpha dan Omega jilid 8 Halaman 530-532 Saudaraku yang kekasih Kepada kita Manusia Allah Mengandugrahkan satu kuasa Yang menolong kita Menang melawan Iblis Melawan tipu muslihat Iblis Kepada kita Allah memberikan kesanggupan menang melawan godaan-godaan Iblis Apakah kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah Atau kita menyerahkan kehidupan kita Kepada hawa nafsu dan keinginan dunia semata Kiranya kita menyerahkan hidup ini hanya kepada Tuhan Mari kita berdoa Kami bersyukur ya Tuhan Atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami Kuasa untuk melawan dan menang terhadap Iblis dan tipu muslihatnya Berkatilah kami hari ini Tuhan Ketika kami menjalankan urusan pekerjaan perjalanan dan kegiatan hari ini Kiranya tangan Tuhan yang penuh kasih Dapat memegang tangan kami Menuntun kehidupan kami hari ini Kiranya Tuhan mengaruniakan kepada kami kekuatan dan kesehatan Hanya ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkan hidup kami ini Di dalam nama Yesus kami telah berdoa Amin